Saudara, tadi pada waktu Ibu Enjela berdoa bahwa dia ingin dan rindu membangun sesuatu. Saudara, tadi malam pada waktu saya berdoa dan Tuhan kasih hal yang sama. Tuhan berkata, ini waktunya wanita-wanita untuk membangun sesuatu. Amen, saudara. Dan karena itu kita ambil tentang Nehemiah. Saudara Nehemiah adalah seorang yang membangun tembok, membangun pemulihan buat bangsanya. Dan saya berharap supaya saudara-saudara menjadi wanita yang bisa membangun di dalam keluarga. Saudara, ini waktunya kita bangun keluarga kita, kita bangun karakter yang benar, kita bangun saudara di dalam karier, kita bangun saudara di dalam sesuatu yang Anda impikan. Kita membangun pelayanan, tapi mulai dari segala sesuatu adalah membangun diri sendiri. Karena ada banyak orang yang membangun sesuatu yang di luar dan dia lupa untuk membangun dirinya sendiri. Dia lupa untuk membangun satu karakter, satu kekuatan, satu keintiman dengan Tuhan. Dan ini yang menyebabkan saudara, ada banyak orang runtuh, saudara. Ada banyak orang mengalami breakdown akhir-akhir ini, ada banyak orang stres karena dia lupa untuk membangun dirinya sendiri. Saudara, karena itu hari ini kita berdoa supaya kita mulai dari diri kita sendiri. Bangun hidupmu, saudara, di atas dasar yang kuat, itu kata firman Tuhan. Maka pada waktunya engkau akan bisa membangun orang lain. Saudara, enggak usah repot mikirin bagaimana hasilnya nanti. Bagian kita kita kerjakan, bagian Tuhan adalah menyelesaikan dan menyempurnakan. Mari kita buka, saudara. Di dalam Nehemiah, saudara 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1 dengan suara keras, saudara baca ayat 2 dengan suara keras. Saya ngomongnya rada cepat, saudara, enggak masalah kan? Saya rasa di antara wanita, kalau di antara pria itu ngomongnya perlu diturunin, saudara. Karena pria enggak tahan kalau wanita itu ngomongnya tetap, 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 gitu, saudara. Tetapi karena saya kotba di antara wanita, saya rasa kita sama, speed kita sama. Jadi kalau saudara perlu diturunin, angkat tangan saya akan turunkan. Tapi kalau enggak, kita pakai speed yang sama supaya kita dapat lebih banyak dalam waktu 1 jam. Saudara, kalau oma-oma, opa-opa juga mesti angkat tangan, saudara. Mereka bilang turun, bu, turun. Nanti speednya diturunkan, saudara. Tapi kalau misalnya di antara wanita, saya rasa kita bisa sama. Oke, kita mulai. Nehemiah diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Astasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana muka ku tidak akan muram, kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kemudian jawabku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Perkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrak, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrak, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja. Dan Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berguda menyertai aku. Sedara ayat 1b, sedara itu memulai dengan sesuatu yang sangat indah. Saya suka sekali. Dikatakan tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyediakan kepada Raja. Sedara sebelum kita membangun segala sesuatu, sedara tahu ada satu tugas yang paling mulia, ada satu tugas yang sangat penting, yaitu untuk menyediakan anggur, menyediakannya, sedara, dan mengangkatnya dan membawa kepada Raja. Sedara kalau kita bicara soal anggur, Alkitab itu selalu bicara soal cinta. Sedara setiap dari kita, sedara, wanita dipanggil, sedara, untuk mempunyai cinta. Baik cinta itu kepada Tuhan, kepada suami, maupun kepada anak-anak, dan kepada pelayanan. Alkitab terkata, sedara, bahwa pada akhir zaman, maka banyak kasih orang akan menjadi dingin. Mereka akan mulai memudar, sedara, boleh tinggal sama-sama serumah, tapi sudah tidak ada cinta, tidak ada api lagi, sedara. Saya melihat ibu-ibu, sedara, ya, ngajar anak itu bukan lagi sebagai sesuatu cinta, tapi sesuatu beban, ya. Makanya, sedara, 10 menit pertama penuh urapan, doa dulu. 20 menit kemudian sudah mulai penuh dengan kata-kata, Bih, gimana sih, Beko, gitu, ya, sedara, ya. Nanti 30 tangan mulai melayang, dijewe, diketak, sedara, ya. Ini sudah bukan urapan, bukan cinta, sedara, ya. Ini namanya penganiayaan, sedara. Dan banyak ibu-ibu tidak sadar, sedara, bahwa dia sudah melakukan sesuatu tanpa cinta, sedara. Sedara, ada banyak saya lihat, sedara, ibu-ibu, kalau ngasih makan anak ini atau ngasih makan suami, sudah lumayan, saya masakin, makan, seperti itu, ya. Sedara, lumayan, kan, kalau enggak, sudah mendingan beli saja, daripada repot, sedara, ya. Nah, sedara, ini tidak ada cinta, sedara, ya. Kalau tidak ada cinta, maka semuanya akan menjadi suap. Dan setelah suam akan mulai timbul yang namanya kepahitan. Dan setelah kepahitan akan hancur pelan-pelan, sedara. Sedara, karena itu saya berkata yang terutama adalah cinta. Nah, sedara, demikian juga kita kepada Tuhan. Sedara, seringkali kita berpikir kita bisa kebaktian, dan itu cukup. Seringkali orang berkata, saya pelayanan, kok masih oke pelayanan semua berjalan dengan baik? Dan mereka berpikir, mereka aktif, sedara, di dalam banyak hal memberi, sedara. Dan mereka berpikir bahwa mereka sudah dalam keadaan baik, sedara. Alkitab berkata, bahkan engkau memberikan hidupmu untuk dibakar, kalau tanpa kasih, semuanya sia-sia, sedara. Sedara, engkau tanya sendiri dalam hatimu. Kalau engkau nyembah Tuhan, masih enggak ada gelora di sini. Kalau sudah enggak ada gelora, enggak ada teriakan dari dalam. Berjumat. Engkau bisa melayani, tapi itu bisa keluar dari rutinitas. Tanpa satu pengabdian, satu kerinduan besar untuk menyenangkan Tuhan. Maka itu semua sia-sia. Sedara wanita, saya berkata, coba cari cinta itu. Karena Alkitab berkata, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau engkau ketinggalan kasih yang mula-mula. Sedara, saya mau berkata jujur bahwa sebagai hamba Tuhan, bukan berarti bahwa saya terus dalam keadaan di atas. Ada saat-saat saya mengalami kejenuhan. Ada saat-saat saya mulai merasakan bahwa cinta itu mulai memudar. Tapi pada saat itu, saya seringkali ambil waktu untuk banyak dengerin kaset kotbah. Sedara, dari semua saya dengerin. Saya banyak dengerin kaset. Saya teriak-teriak sendiri. Saya main keyboard, enggak bisa begitu bagus. Sedara ya, pokoknya bisa lah gitu ya. Cuma sekedar bisa. Kemudian saya teriak, saya bilang, Tuhan, kalau Anda ada cinta, jangan suruh aku pergi. Sedara, saya ambil gitar, walaupun gitarnya juga pas-pasan. Sedara ya, pokoknya teriak, sedara. Saya berkata, Tuhan, saya enggak pernah mau. Saya enggak pernah mau untuk maju. Saya enggak pernah mau pelayanan. Saya enggak pernah mau menghadapi suami dan anak-anak tanpa cinta. Karena saya tahu, tanpa cinta yang saya buat bukan membangun, tapi menghancurkan. Sedara, dan setiap kali saya bahkan berani berkata, saya enggak tahu, sedara, berani atau tidak, saya berani berkata begini. Engkau boleh buat apa saja. Kalau perlu lukai hatiku. Tetapi jangan ambil cinta itu dari hidupku. Sedara, kenapa, sedara? Karena seringkali hati itu menebal. Hati itu menebal karena banyak hal. Hati itu bisa menebal karena cinta akan dunia. Alkitab berkata, kalau cinta akan dunia ini naik, maka cinta akan Tuhan mulai menurun. Sedara, ini sesuatu yang seperti timbangan. Sedara, sehingga akibatnya, untuk sedara bisa mendapat cinta akan Tuhan, biasanya Tuhan perlu potong sesuatu dari hidup kita. Mungkin itu kenyamanan kita. Mungkin itu harga diri kita. Mungkin sesuatu yang kita sukai. Ini akan menyakitkan. Karena itu saya berkata, kau boleh lukai aku, tapi jangan biarkan cintaku padam. Sedara, seringkali. Hal yang kedua, sedara, seringkali pada waktu kita mulai masuk ke dalam rutinitas, sedara, itu membuat satu kenyamanan tersendiri, sedara ya. Nah, kenyamanan itu membuat kita juga kehilangan cinta. Karena sudah otomatis. Saya lihat misalnya begini. Ini bukan pemimpin pujian yang di sini ya, yang di luar banyak, yang di sini enggak. Nanti saya dilempak, gawat. Sedara, misalnya gini, orang yang pertama kali mimpin pujian, sedara kan bisa lihat, dia akan sungguh-sungguh doa setengah mati. Dia cari Tuhan lagunya apa sih, Tuhan ke matar, sedara ya. Supaya hadirat Allah datang. Ini pada waktu kita bergantung, terliak sungguh-sungguh, maka sebenarnya cintakan Tuhan, urapan, kasih, mengalir. Tapi kalau sudah sepuluh kali mimpin pujian, percayalah. Mudah gini, gue nanti lihat aja nanti. Di sana juga dapat lagu lah. Kalau perlu pakai lagu yang lagi ngetrend saat ini, rasanya lagi favorit, sedara ya. Nah, sedara, pada saat seperti itu, Allah enggak bisa, sedara. Allah enggak bisa mencurahkan urapannya dan kasihnya. Kenapa? Karena kenyamanan kita, sedara, membatasi pekerjaan Tuhan. Karena itu kalau sedara pernah baca daripada riwayat Kartin Kulman, seorang wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, sedara, di dalam kesembuhan ya. Di dalam kebaktian, dia selalu, sebelum kebaktian, dia mau narmandir di depan. Dan dia selalu berkata begini, bunuh aku Tuhan, bunuh aku Tuhan. Biarkan aku mati ribuan kali, supaya engkau hidup dengan benar, dengan 100 persen, dengan utuh di dalam hidupku. Sedara, karena itu Paulus berkata di dalam Filipi, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dalam penderitaannya, dan menjadi sama dalam kematian. Sedara, Filipi ini ditulis pada akhir pelayanan, bukan pada awal. Sedara, kalau dia menulis pada awal, mungkin orang bisa mengerti, orang bilang, oh dia pengen mati. Atau sedara bisa berkata, dia belum kenal Tuhan sih, jadi ngomong begitu. Ini pada akhir pelayanan. Karena semakin, sedara, masuk di dalam pelayanan, sudah akan semakin mengerti. Bahwa ternyata kita itu harus mengenal dia lebih dan lebih dan lebih. Saya menikah dengan suami saya sudah 17 tahun, sedara ya. Ibu Angel berapa tahun? Lima. Wah, masih baru ya. Saya pikir sudah cukup di atas 10 lah begitu ya. Kalau enggak salah kan umurnya deket-deket ya. Suaminya yang umurnya deket-deket ya. Oke. Terus, sedara, saya menikah 17 tahun, dan saya mau berkata bahwa seringkali di dalam keluarga ya, itu bisa membuat kita makin lama makin enggak kenal. Bukan makin kenal. Karena manusia berubah. Kita berubah, suami kita berubah. Ini bisa membuat kita makin enggak kenal loh. Bukan makin kenal. Karena itu penting sekali. Pengenalan. Supaya kita makin kenal. Makin kenal. Ya, dulu pada waktu saya permulaan menikah ya, suami saya ini modelnya itu sangat cuek sama yang namanya pakaian gitu. Sudara, pakaiannya itu kurang lebih cuma empat. Itu aja terus muter ya. Orangnya fungsionalis sekali, sudara. Jadi artinya begini. Kalau belum rusak, ya enggak beli lagi. Ini empat dipakai rusak, beli lagi. Prinsipnya begitu, sudara. Bukan karena dia enggak punya duit. Modalnya memang begitu, sudara. Nah, sudara, jadi dulu seperti itu, sudara. Tetapi menjelang setelah dia bekerja, sudara, setelah dia berpenghasilan, itu beda sekali. Di lemari itu sudah ada lebih dari 30 baju, masih kurang. Sudara ya, masih berkata, ini-ini aja sih, kamu udah lama ya enggak beliin aku. Sudara ya, enggak berubah. Kalau kita enggak kenal, sudara ya, kita akan kaget loh, kok bisa. Ya, hidup itu berubah. Sudara, dia itu dulu enggak pernah peduli, sudara. Yang sama namanya penampilan. Pokoknya buat dia cuek sekali, sudara. Enggak tahu di usia, kata orang puber kedua kali ya. Sudara ya, dan rambut kan mulai rontok dia. Sudara ya, waduh, saya mesti diminta suruh beliin tonik lah, beli ini, beli itu. Setiap malam lebih rajin dari saya, ngurusin rambut, ngurusin segala macam. Sudara ya, dan saya berkata, ya berubah, berubah, sudara, berubah. Tapi selera dia juga berubah, sudara. Kalau dulu, sudara, dia suka makan itu, wah pokoknya segala makanan yang istilahnya junk food ya, yang enak, sudara, yang ini. Sekarang berubah, enggak bisa, sudara. Dia berkata, saya enggak lagi tertarik yang seperti itu, sudara ya. Dia tertarik yang lain. Dulu kalau, dulu waktu kami masih sekolah, kami masih menikah sama-sama. Itu kalau dikasih sayur protes, sudara. Bilangannya begini, sayur lagi. Memangnya lu enggak punya duit, enggak bisa beli daging, katanya ya. Tapi sekarang berubah. Kalau enggak ada sayur, protes, sudara ya. Berubah. Nah, seringkali, sudara, kita tidak tahu bahwa hidup ini berubah. Ada banyak orang tua tanpa sadar tidak mengenal anaknya. Kan anaknya berubah. Ada banyak orang tua yang di mata mereka, anaknya tetap kecil. Sudara, anak itu berubah. Saya seringkali terkaget-kaget dengan anak saya. Anak saya baru umur 10 tahun dan 8 tahun. Sudara, dan yang umur 8 tahun itu sudah bisa ngomong hal-hal yang saya pikir. Hah? Gitu ya. Kok bisa ya anak umur sekian dengan pemahaman yang sebegitu dalamnya, sudara? Sebegitu dalamnya, berubah. Mereka berubah, sudara. Kemudian, sudara, belum juga orang tua kita berubah. Nah, terutama, sudara, Tuhan memang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi Tuhan mewahyukan dirinya itu sesuai dengan kedewasaan kita. Pada waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, ala mewahyukan dirinya sebagai Bapak. Karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi kemudian kita harus bertumbuh, sudara, dalam pengenalan. Sudara, kita harus mengenal bahwa dia juga raja yang harus disebah, yang harus ditaati. Dia adalah raja yang kita perlu, sudara, yang respect dengan sungguh-sungguh kepada dia. Kemudian berubah lagi, sudara. Dia menjadi Tuhan yang empunya semuanya. Kita ini cuma budak. Sampai, sudara, kalau kita salah dia bilang, apa hakmu, sudara, ya? Untuk melakukan ini dan itu. Dia berubah. Sampai nanti dia akan mengenalkan dirinya menjadi suami kita. Sudara, yang menuntut, sudara, yang benar-benar minta dia yang dimengerti. Minta dia yang didengarkan. Nah, banyak orang Kristen kan maunya Tuhan dengerin kita terus. Nanti kalau sudara tahu ya, kalau sudara sudah kenal makin deket Tuhan. Saya kadang-kadang begitu, saya lagi main keyboard ya. Saya ngomong tiba-tiba Tuhan ngomong jelasin. Kamu enggak bisa diem ya? Saya bilang, oh iya, moodnya lagi keluar. Minta didengerin. Saya berkata, oke, oke Tuhan. Sekarang saya mau diam, saya mau dengerin. Kamu mau ngomong apa? Sudara, sebegitu dalamnya, sudara. Sebegitu dalamnya. Kadang-kadang, sudara, kalau saya malam-malam dibangunin jam-jam tiga gitu. Misalnya, terus saya berkata begini, Tuhan saya ngantuk. Diem, dia. Seharian dia enggak mau temuin saya lagi. Sudara. Pada waktu dulu ya, saya enggak dibangunin. Saya tiap kali dibangunin bilang, ngantuk, tidur lagi. Enggak ngambak, sudara. Enggak pernah Tuhan ngambak, sudara. Kenapa? Karena pada waktu itu dia mengenalkan dirinya sebagai seorang bapak. Yang penuh dengan pengerjian. Tapi semakin saya bertumbuh, saya tahu. Bahwa dia sudah mulai mau menjadi suami buat saya. Sudara, saya berkata, Tuhan, sorry lah. Tadi pagi ngantuk, dirayu-rayu. Saya bilang, lain kali, kalau aku datang, awas ya. Ngomongnya. Udah beda, sudara. Ya, mesti ngerti, sudara. Mesti ngerti. Nah, saya bawa, sudara, dalam pengenalan. Saya berharap, supaya pengenalanmu akan Tuhan. Itu enggak mentok. Berhenti, sudara. Kalau engkau berhenti, maka engkau tidak akan menjadi dewasa. Ya, kekristenan itu seperti naik sepeda. Kalau engkau berhenti, engkau akan jatuh. Tapi kekristenan itu harus terus diayu. Terus maju, sudara. Dan hari ini, biarlah cintamu semakin indah di hadapan Tuhan. Sehingga engkau menyala-nyala dan melayani Tuhan. Sehingga engkau mengasihi. Dan kalau engkau penuh dengan cinta dan mempersembahkan itu kepada Raja, Maka cinta itu akan mengalir kepada sekitar kita. Amen. Itu cinta akan mengalir kepada suami. Jangan cuma SMS-an sama teman perempuan terus. Kadang-kadang kirimin dong SMS ke suami. Bilang, I love you. Sudara, kemudian coba dong. Kalau malam itu jangan terus ngurusin anak. Udah capek. Buat sesuatu malam romantis tiba-tiba nyalain lilin aroma. Yang baunya wangi. Loh, why not? Betul? Ya kan? Suami kita perlu kan? Apa perlu suami kita ke panti pijat? Baru dapat masas di tempat lain. Sudara, dia pria normal. Dan semua pria normal perlu diperlakukan sebagai Raja. Semua pria normal, Sudara, ya. Perlu, Sudara, dipuja, Sudara. Perlu. Perlu dipuji. Perlu dilayani, Sudara. Perlu mendapat, Sudara, perlakuan ekstra, Sudara. Karena itu saya berkata, istri-istri, kalau engkau penuh cinta, engkau enggak bisa, Sudara. Cuma bilang, eh, lu tahu ya, gua cinta ya. Tapi maaf, gua enggak ada waktu anak-anak. Gua udah capek ngurus anak. Lu masih ngerti dong. Dia bilang, iya, iya, gua ngerti. Lu ngurus anak, gua tak pergi ke panti pijat. Karena gua perlu dipijat. Enggak mau kan? Kita enggak mau kan punya suami seperti itu kan? Karena itu saya berkata, mari. Berikan yang terbaik, Sudara. Berikan yang terbaik untuk suamimu, Sudara. Saya kadang-kadang pulang malam pelayanan, Sudara. Saya pulang jam 10, kadang-kadang saya baru ketemu sama suami saya jam 10 malam. Tapi saya ambil jam 10 malam itu menjadi hari, menjadi suasana yang baru, menjadi waktu antara saya dengan dia. Sampai jam 12, sampai jam 1. Ya, kami ngobrol, kami lakukan banyak hal, Sudara ya. Sudara, karena itu saya berkata, mari. Mari, mari ini kita sudah dewasa, saya berkata, cinta itu harus mewarnai segala sudut dalam hidup kita. Sudara, ibu-ibu, engkau jangan cuma kedengeran teriakmu kalau marah. Amin. Sampai anak-anak kita bilang, aduh, macan betina datang lagi. Jangan sampai itu terjadi. Sudara, buat anak kita punya kenikmatan sama kita. Sudara, saya punya anak laki semuanya, jadi enggak bisa diajak main boneka, Sudara. Sudara, kadang-kadang saya sudah pulang capek pelayanan jam 7, misalnya jam 7 sore. Anak saya bilang gini, ma, hari ini kan belum main. Terus saya tanya, mau main apa? Gulat, coba Sudara bayangin. Mainnya itu gulat, Sudara ya. Ya, dengan terpaksa, Sudara, saya ganti celana pendek bergulatlah sama dia, Sudara ya. Sudara dan Sudara bilang, kenapa enggak sama papanya? Dia bilang, kalau sama papa enggak enak, ma, pasti menang papa. Kan tenaganya, tenaganya kan lain, Sudara ya, pasti menang bapaknya dong, gitu ya. Jadi dia berkata, mesti sama mama, katanya. Dan dia itu belajar banyak hal dari ayahnya, Sudara, karena ayahnya juga pernah tahu lah yang taekwondo dan sebagainya. Dan sekarang di TV kan banyak begituan. Ya, anak saya itu belajar bagaimana mengunci. Jadi, Sudara, kira saya itu bisa biru-biru kalau gulat sama dia. Ya, karena dia benar-benar bisa mengunci lah, bisa begini, bisa begitu, Sudara. Tapi itu cinta, Sudara. Buat dia kalau saya sudah selabis main begitu ya, dia bisa ciumin saya. Dan dia berkata, mama itu oke banget deh, ma, jadi mama katanya ya. Sudara ya, saya berkata, ya elu oke, dalam hati gue enggak oke, sebenarnya. Tapi itu cinta, Sudara. Ya, kalau engkau berkata engkau cinta dan engkau enggak bisa lakukan itu dengan anakmu, Sudara ya. Engkau berkata, sorry, mama enggak suka yang begitu-begitu. Duduk tenang di situ. Jangan buat anak, cari robot saja. Anak butuh waktu, Sudara. Rumah saya itu sampai enggak pernah bisa dikasih barang yang oke, Sudara ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sore kadang-kadang itu dia bilang, Mah, kita ubah ya rumah jadi tempat foli. Itu semua disingkirin, Sudara. Main foli lah kita di dalam ruangan. Tapi ya, itu yang mereka butuhkan saat ini. Sudara sampai teman-temannya itu sering datang ke rumah saya, banyak sekali teman sekolah-sekolah, dari sekolahnya. Kemudian mereka selalu bilang begini, Tante asik loh main di sini. Saya bilang gini, apanya yang asik? Rumah kamu kan jauh lebih gede, jauh lebih bagus dari rumah Tante. Sudara anaknya bilang gini, Ah, susah Tante di rumah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Banyak vas, banyak barang kristal katanya ya. Sudara di sini loh bahagia katanya ya. Sudara, enggak mau kan anak tetangga bilang begitu kan. Sudara ya, saya bersyukur, Sudara saya bersyukur. Sudara, saya tahu bahwa anak-anak saya dengan bangga berkata, Mah, semua teman berkata paling enak di rumah kita. Sudara, saya bersyukur. Karena saya bisa memberikan sesuatu buat hidup mereka. Sudara, menurut saya, barusan membaca satu penyelidikan, satu riset, Sudara ya. Dan riset ini, Sudara, dibuat di data dari seluruh dunia. Anak-anak ditanya, pada waktu mereka dari umur lima sampai umur sepuluh tahun, dua belas tahun. Apa yang paling bahagia yang pernah mereka rasakan? Dan ternyata itu riset dibuat di seluruh dunia. Tidak ada satu anak pun yang menjawab misalnya berkata, Karena saya dibawa keliling dunia sama ayah saya. Atau dia dikatakan, karena saya itu dapat mutiara atau dapat gelang bagus. Ternyata enggak ada. Semua yang dia sebut, dia berkata pada waktu ayah dan mamah main sama-sama sama saya. Pada waktu kita mancing sama-sama. Pada waktu itu papah main basket sama saya. Ya rupanya, Sudara, buat seorang anak yang paling membahagiakan, Itu bukan soal duit, bukan soal mahalnya. Tapi kebersamaan, keintiman, Sudara. Pada waktu engkau mau, Sudara, menjadi sama dengan mereka. Bermain dengan mereka. Hari ini, Sudara, saya berharap supaya Sudara bisa bawa cinta dimanapun Sudara berada. Amin, Sudara. Demikian juga bawa cinta di dalam gereja. Sudara, saya bersyukur saya punya banyak teman, punya banyak sahabat, Sudara. Dan saya melihat pada akhir zaman ini ada begitu banyak hamba Tuhan yang kesepian. Sudara, kelihatannya dia di depan. Di depan banyak orang, tapi enggak punya teman. Sudara, yang ada semua orang menganggap dia harus super. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan yang berkata, Ya, jemaat kan selalu mau kita kuat. Jemaat kan mau selalu kita baik. Jemaat kan mau. Dia merasa sangat dibebani, Sudara. Karena dia enggak pernah bisa tampil apa adanya. Sudara, jemaat itu kadang-kadang aneh loh. Ada pendeta ya pakai celana pendek dimarahin sama jemaatnya. Katanya tidak menjagawi bawah, katanya ya. Maluk-malukin, Sudara. Sudara, dan itu terjadi, Sudara. Itu terjadi ada saja ya. Pendeta itu sampai kasihan. Banyak orang pendeta yang kesepian, stres. Nah, saya bersyukur, Sudara. Di tempat kami, Sudara. Di yayasan kami, di staff kami. Itu ada sesuatu yang cinta. Ada sesuatu kasih yang mengikat. Dan pada waktu hari Kamis yang lalu, kami bersama-sama dengan tim inti, Sudara. Kumpul, kami berdoa. Pada waktu kami tim inti berdoa, Tuhan suruh kami peperangan, suruh kami bangun satu benteng, Sudara, di alam roh. Tapi Tuhan berkata, sebelumnya ikat satu kasih, satu doa, satu persahabatan di antara kalian. Nah, kemudian kami satu sama lain, gendian, Sudara, ya. Bicara satu demi satu, Sudara. Muka demi muka, Sudara. Dan saya dikagetkan sekali dengan apa yang mereka ucapkan kepada saya. Buat saya, Sudara, itu merupakan satu cinta yang dipersembahkan, Sudara. Anggur yang menyegarkan hati saya. Sudara, seorang teman, seorang staff saya berkata begini, In, kamu mesti ingat, aku enggak harapkan kau datang ke saya dalam keadaan kau segar dan kepenuhan. Tapi saya mengharapkan kau datang setiap kali kau letih. Ingat dan tanamkan baik-baik, bahwa saya selalu ingin menanggung sebagian dari keletihanmu. Dan dia berkata, saya selalu punya dada untuk engkau meletakkan kepala, untuk istirahat dan cerita apa saja buat aku. Sudara, saat itu saya nangis, saya berkata thank you. Tidak banyak jemaat yang berkata demikian kepada gembalanya. Yang lain selalu berkata, eh, gue punya masalah, saya itu konseling sehari bisa 10 orang, dan 10-10nya minta didoakan. 10-10nya cerita masalah, Sudara. Dan tidak banyak, saya jarang dengar seorang teman yang berkata, aku tidak akan pernah minta daripadamu, tapi aku mau dengar dari engkau setiap keletihan dan bebanmu. Sudara, yang satu lagi, kemudian kami tukar lagi sama yang lain. Sudara, seorang panggil saya, Ci, dan berkata, Ci, tanamkan dan ingat baik-baik. Saya tahu kita manusia dan pasti bisa berbuat salah. Dan someday, kalau kamu berbuat salah, ingat aku tidak akan mencelah kamu. Aku akan ada di situ untuk bersama-sama memperbaiki kesalahan. Saya tersenyum, saya berkaca-kaca, dan saya berkata thank you. Saya punya teman-teman yang mengerti memberi kasih. Mereka tidak memberi kasih dalam arti duit, Sudara. Tapi mereka memberi kasih, Sudara, dalam arti yang berbeda. Sudara, yang satu lagi berkata, ada banyak kalau saya ceritakan, saya berkata, Tuhan, thank you. Punya teman-teman yang begitu luar biasa. Sudara, dia berkata, Ci, engkau tahu bahwa engkau sangat berarti buat saya. Dan dia berkata, aku tahu engkau susah dimengerti. Sudara, saya ini susah dimengerti. Sebagai seorang pemimpin wanita, saya berbeda dengan pemimpin pria. Kalau pemimpin pria, itu semuanya teratur, Sudara. Itu kan polanya. Mereka selalu kan sistematis. Mereka selalu tahu apa yang mereka mau. Sedangkan sebagai pemimpin wanita, saya itu selalu bergerak dengan mood, Sudara. Walaupun saya pikir, walaupun saya doakan lagi, tapi lebih banyak bergerak dengan mood. Sehingga seringkali, Sudara, saya tidak bisa jelaskan alasan saya untuk mengambil satu keputusan. Tapi saya buat itu. Dan saya tahu itu Tuhan yang mau. Sudara, karena itu seringkali, Sudara, teman-teman pria saya, Sudara, itu susah mengikuti kemana saya bergerak. Mereka kasih alasan, elu itu bergerak kayak angin. Kemana angin bertiup, elu bergerak. Begitu, Sudara. Nah, itu menyusahkan dia. Sudara, dan yang bicara ini adalah orang yang paling suka protes kepada setiap keputusan saya. Sudara, dia suka sekali protes dan dia berkata, kemarin lu bilang begitu. Ya, hari ini lu mau berubah lagi. Sudara, karena saya berkata, iya, kemarin dia baik-baik. Hari ini dia berubah, ya saya berubah lagi. Ya, Sudara, dan dia paling protes. Tapi hari itu dia berkata, Cik, saya tahu engkau susah dimengerti. Tapi hari ini saya mau berkata, Pak, engkau sangat berarti buat saya. Dan seberapapun engkau susah dimengerti, aku akan tetap berusaha untuk mengerti engkau. Sudara, dan itu adalah perkataan yang jujur. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Tidak setiap dari kita itu punya banyak yang baik. Mungkin kita banyak punya kelemahan. Mungkin kita punya banyak kegagalan. Mungkin kita punya banyak, Sudara, hal-hal yang sulit dimengerti. Tapi yang namanya cinta akan menutup setiap pelanggaran. Menutup setiap kelemahan. Mengangkat setiap yang kita tidak mampu. Amen. Dan buat itu, Sudara, di dalam hidup ini. Demikian juga dengan suami. Setiap kali, Sudara, suamimu buat salah. Jangan bilang, makanya lu nurut dong sama gue. Sudara, saya mau share sama Sudara. Sudara, suami saya itu di kantor. Dulu dapat saham. Suami saya itu dulu di kantor. Setiap kali akhir tahun dan sebagainya. Salah satu bonusnya itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham, Sudara. Sudara, dan kemudian saat itu, tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, bahwa Tuhan mau supaya saham itu dijual. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, Sudara. Saya bilang sama suami saya yang, rasanya Tuhan bilang deh, saham itu dijual. Dan dia berkata, enggak, ya. Ini lagi bagus-bagusnya kok. Saya enggak mau jual. Sudara, dan kemudian Sudara tahu terjadi resesi di mana saham itu jatuh, Sudara. Jatuhnya itu enggak kira-kira. Sudara, itu dari harga Rp10.000, itu turun jadi Rp120.000, Rp150.000. Itu mengerikan sekali, Sudara. Dan pada waktu itu, Sudara, kami kehilangan uang itu lebih dari Rp50 juta, Sudara. Ya kalau dihitung dengan apa itu, harga sahamnya, ya. Sudara, pada waktu itu suami saya bilang, mukanya itu udah kayak kacang goreng, Sudara, ya. Saya kenal suami saya. Jadi saya tahu ini udah parah, Sudara, ya. Setiap hari dia makin parah dan makin parah karena saya tahu harga terus turun, terus turun, Sudara. Sampai dia berkata, ini saham udah enggak ada harganya. Dan saat itu, Sudara, saya cuma berkata begini, yang itu kan kita dapat hadiah. Kita kan enggak pernah beli saham itu. Dan kalau sekarang itu hilang, kenapa kita masih khawatir? Anggap saja Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sudara, saya bisa saja berkata, saya sudah bilang kan, untuk itu kan, jual kan. Lihat kan sekarang, gitu ya. Coba enggak, udah dapat mobil, gitu ya. Sudara, tapi itu sama sekali tidak akan menolong. Itu tidak akan menolong. Saya bahkan tidak singgung sama sekali, kalau saya pernah berkata. Saya berkata, eh, kita masih punya keluarga, kita masih punya semuanya, enggak masalah. Saya berkata sama dia, saya enggak masalah. Itu mau habis, ludes, kek. Saya bilang, enggak masalah. Sudara, dan sesuatu yang, suami saya bukan orang yang bisa menyatakan cinta. Suami saya bukan orang yang romantis, yang bilang thank you, dan sebagainya. Enggak. Tapi sejak itu, Sudara, apapun yang terjadi, dia nanya dulu, eh, kata Tuhan apa? Katanya ya. Mau beli saham, mau jual saham, apa yang sama yang paling kecil? Sudara, nanya dulu. Kata Tuhan apa? Saya kadang-kadang bilang, Tuhan enggak ngomong apa-apa, udah jalanin aja. Sudara, tetapi, itu cara dia untuk berkata, aku menghargai engkau. Aku tahu bahwa, apa yang kau katakan, itu berharga. Nah, Sudara, setiap dari kita, ada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat di mana anak kita akan berbuat kesalahan. Ada saat-saat di mana suami kita akan berbuat kesalahan. Ada saat-saat, tapi ingat, pada saat itu terjadi, itulah waktunya kita mengangkat anggur, dan memberikan anggur. Amin. Sudara, saya baru menghadapi banyak hal akhir-akhir ini. Sudara, salah satu staff, yang saya anggap anak, Sudara, hamil di luar nikah. Dan pada waktu itu terjadi, Sudara, ada beberapa orang telepon saya dan berkata, keluarin dong, gak pisahkan pelayanan di dalam ketidak kekudusan. Sudara, dan saya berkata, Anda, ini saatnya dia butuh dukungan saya. Sudara, saya peluk dia dan saya berkata, kamu tahu, bahwa saya tidak akan buang kamu. Kita akan sama-sama memperbaiki kesalahan. Saya bilang, saya yang akan telepon orang tuamu, saya yang akan cari gereja, saya yang akan memberkati engkau, kalau gerejanya tidak mau, saya akan berikan suratnya. Saya bilang, saya akan atur semuanya. Dan saya berkata, bukan berarti saya tidak mendisiplin engkau. Saya turunin, Sudara, dari kedudukannya, saya turunin. Sekarang cuma jadi pembantu biasa. Tapi saya bilang, saya harus mendisiplin engkau. Tetapi di satu sisi, saya tidak akan pernah mengeluarkan engkau. Saya akan peluk dan saya akan tolong kamu, sampai engkau naik lagi. Sudara, ada waktunya, di mana anak kita berbuat kesalahan. Ada waktunya, di mana keluarga kita mengecewakan kita. Tapi sekali lagi, pada waktu itu terjadi, itu waktunya anggur diberikan. Amen. Kita mau bangun, bangun dengan anggur. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Sudah mau selesai jam berapa? Baru ke satu soalnya. Ibu-ibu mau pulang? Tunggu, ditunggu suami. Nomor dua berkata, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Sudara, satu sikap yang indah dari Nehemiah, adalah dia takut akan raja. Sudara, dan kita punya raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus, Tuhan. Sudara, Tuhan berkata di dalam Yesaya, bahwa salah satu sifat Yesus, dikatakan dia punya roh, takut akan Tuhan. Sudara, istri tidak boleh takut sama suami, tapi takut sama Tuhan. Sudara, kalau kita ini banyak takut sama masalah, takut sama kekurangan, takut sudara menghadapi, takut bersaksi, takut menghadapi orang, maka sudara akan mengalami benturan-benturan, dan tidak mengalami kemenangan. Tetapi ini waktunya kita takut akan Tuhan. Kalau sudara takut akan Tuhan, sudah akan mendahulukan perpuluhan sebelum beli baju. Sudara, kalau sudara takut akan Tuhan, sudara tidak akan berontak sama suami, atau maki-maki suami. Bukan karena kita takut sama suami, tapi kita takut akan Tuhan. Sudara, saya tidak pernah berani menjamah suami saya, dalam arti kata keluar nada tinggi, saja tidak berani. Bukan masalah takut sama dia. Masalah saya takut sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa tunduk sama yang kelihatan, bagaimana engkau bisa tunduk sama Tuhan? Sudara, Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa kasih contoh, bagaimana engkau bisa berdiri di depan untuk mengajar? Karena itu, sudara, walaupun kadang-kadang kami ini berbeda pendapat, walaupun kadang-kadang rasanya seluruh hati saya ingin teriak, bilang, eh! Sudara, saya tidak berani. Saya tidak berani. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Sudara, saya melayani anak-anak jalanan. Saya melayani banyak, sudara, ya! Orang-orang yang tidak mampu, sudara. Banyak orang berdoa supaya Indonesia dipulihkan. Tapi tanpa berbuat sesuatu, sudara, iman adalah kosong. Kita harus buat sesuatu. Sudara, dan mayoritas adalah orang yang tidak mampu. Sudara, karena itu, sudara, kalau kita mau jangkau yang terbanyak, sudara, ikan yang terbanyak adalah di tempat golongan menengah ke bawah. Sudara, pada akhir jaman Tuhan berkata sebelum dia datang, dikatakan dia akan pergilah ke lorong-lorong, pergilah ke pojok-pojok jalan. Ya, katakan pada semua orang, testa akan segera dimulai. Lawatan akhir jaman adalah lawatan kepada mereka yang di jalan-jalan. Mereka yang di lorong-lorong. Sudara, dan menjadi masalah, apakah sudara mau ikut dalam kegerakan Allah, atau sudara mau diam dalam kenyamanan, dan tidak melakukan apa-apa. Ingat, sudara, setiap dari kita akan ditanya sama Tuhan, apa yang sudah kau buat untuk orang yang paling hina di sekitarmu. Sudara, karena itu saya rindu untuk sudara ikut. Nah, seringkali, sudara, seringkali, sudara, itu ada orang sumbang macam-macam, di drop di rumah saya, dari pakaian bekas sampai makanan. Kadang-kadang ada yang nyumbang itu makanan yang enak-enak, sudara, menurut anak saya. Jadi, misalnya, ciki, tenggo, gitu ya. Sudara, pokoknya yang oke lah, sudara, jet set, sudara, yang begitu. Nah, itu begitu datang, kadang-kadang anak saya sudah mata gelap lah, sudara, ya. Ya, enggak peduli itu buat siapa, dia buka aja, dia makan, sudara. Nah, sudara, kalau sudara tahu, sampai, sudara, itu enggak seberapa, tapi saya bayar, saya ganti, sudara. Dan orang berkata sama saya, bu, paling dia makan kan tiga, empat kotak lah, ya. Buat apa diganti? Saya bilang, masalahnya, kalau saya enggak bisa setia dalam perkara yang kecil, bagaimana mungkin Tuhan percayakan perkara yang besar? Itu orang kasih bukan buat anak saya, karena anak saya sudah kelimpahan. Orang kasih buat anak yang miskin. Ya, dan saya enggak mau anak saya mengambil bagian dan mencuri apa yang menjadi bagian orang lain. Nah, sudara, karena itu saya berkata, takut akan Tuhan, ini penting. Ya, takut akan Tuhan lah yang membuat engkau berhenti gosip dan ngomongin orang, ya. Takut akan Tuhan yang membuat engkau tidak menghakimi. Takut akan Tuhan yang membuat engkau melakukan firman. Sudara, karena saat engkau tahu bahwa Allah itu menyelidiki 24 jam dalam hidup ini, maka kita akan hidup sesuai dengan gendak Tuhan, dan bukan sesuai dengan gendak daging. Sudara, Ibu Enjel enggak akan tahu berapa jam sudah pakai buat nonton TV. Tetapi Tuhan tahu, karena setiap waktu harus dipertanggungjawabkan. Amen. Kita lihat yang ketiga. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan napi. Sudara, ini bicara soal belas kasihan. Sudara, Nehemiah ada di tempat yang sangat nyaman. Itu pada zaman dulu orang yang bisa mengangkat cawan atau mengangkat piala buat anggur itu adalah seorang yang paling dekat dengan Raja. Kenapa? Karena anggur itu mudah sekali dicampur dengan racun dan tidak akan terasa karena ada pahit-pahitnya. Sudara, karena itu seorang yang mengangkat cawan itu sangat dilimpai dengan segala banyak yang bagus. Baik barang, duit, dan semuanya supaya dia tidak akan pernah bisa disuap oleh musuh. Sudara, dalam keadaan kenyamanan yang demikian rupa Sudara, seharusnya dia tidak peduli Sudara, sama orang-orang yang di sana. Dia berkata, pokoknya saya selamat. Sudah dong, saya enak kok. Salah siapa mereka tetap tinggal di sana tidak mau ikut ke sini. Sudara, tetapi dia punya satu hati yang berbeda yaitu belas kasihan. Sudara, setiap orang yang mau membangun Sudara, membangun hidupnya, membangun orang lain Sudara, membangun gereja, membangun masyarakat, membangun Indonesia, Sudara, harus dimulai dengan yang namanya belas kasihan. Sudara, kita tidak akan lagi berfokus sama diri sendiri tapi fokus kita adalah untuk orang lain, Sudara. Fokus kita, Sudara, kita berkata Tuhan, aku rela meletakkan ini, Sudara. Demi aku buat sesuatu untuk orang lain. Sudara, berapa banyak dari kita punya ini. Sudara, berapa banyak? Sudara punya kesehatan, punya waktu. Tapi, Sudara, berani, Sudara, ambil waktu untuk pergi ke rumah sakit. Besuk mereka yang sakit. Sudara, pada waktu Sar, Sudara, itu kelihatan orang Kristen itu, Sudara. Sudara, pada waktu ada bahaya, Sar, kan? Pada waktu itu pas jamnya besuk, Sudara. Ada di tempat kami, Sudara. Ada jam besuk di mana biasanya kita besuk ke rumah sakit. Begitu dengar Sar, Sudara, mereka bilang begini sama saya. Ibu kan punya iman. Ibu saja yang besuk. Kami semua batal besuk, katanya, ya. Karena bahaya untuk hari-hari ini datang ke rumah sakit. Enak, ya. Sudara, ya, hamba Tuhan, dimajuin terus, ya. Sudara, ya, tetapi orang-orang langsung memilih untuk cari kenyamanan, Sudara, ya. Bila kita berhikmat, dong, Bu. Enggak ke rumah sakit, berhikmat atau enggak iman. Sudara, saya bukannya masalah apa-apa. Tapi seringkali, Sudara, begitu banyak orang memilih kenyamanan, Sudara. Banyak orang enggak pernah mau bergerak sesuatu, Sudara. Sudara, dan belas kasihan ini perlu dalam segala aspek, Sudara. Dalam segala aspek. Ada banyak ibu-ibu, misalnya, lihat anak cacat, ya. Cuma bilang, kasihan, ya. Itu bukan belas kasihan, Sudara. Belas kasihan membuat Sudara enggak cuma berkata kasihan. Tapi engkau lakukan sesuatu. Engkau bisa mendukung ibunya. Engkau bisa bantu dengan keuangan. Karena anak cacat selalu membutuhkan lebih banyak uang, Sudara. Bahkan yang lebih mengerikan orang Kristen, Sudara. Itu bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dan tidak mengeluarkan belas kasihan. Sudara, kalau saya enggak ngalami, saya dulu enggak pernah begitu memperhatikan. Tapi setelah Tuhan bawa saya, saya melihat mengerikan sekali. Sudara, pada waktu anak saya yang ketiga sakit, Sudara, di rumah sakit. Itu orang-orang Kristen itu bisa luar biasa kata-katanya, Sudara. Sudara, itu ada yang datang, Sudara, dan berkata, Bu, mungkin koreksi diri. Mungkin ada yang salah dengan ibu. Saya mikir, hebat banget ya orang Kristen itu ya. Ini udah jatuh istilahnya, bukan diangkat, diteken ya. Sudara, hebat loh Sudara, orang Kristen itu. Sudara, dan kemudian Sudara, ada lagi yang berkata begini. Kalau ada iman, pasti sembuh. Berarti kalau anak saya mati, Sudara, namanya saya enggak punya iman. Sudara, coba. Perkataannya itu enak, eh. Sudara, dulu saya enggak terlalu memperhatikan. Pada waktu anak saya sakit sampai meninggal, saya melihat benar. Ada orang Kristen yang punya belas kasihan. Ada orang Kristen yang cuma bisa ngomong, Sudara, tapi enggak melakukan apa-apa. Sudara, dan itu berbeda sekali. Itu berbeda sekali. Sudara, saya bersyukur punya beberapa teman sama Mbak Tuhan. Dia itu enggak ngomong sepatah katapun. Dia datang ke rumah sakit. Dia cuma peluk saya. Dan dia berkata, in. Sekalipun dagingmu habis, engkau tetap punya Tuhan. Sudara, ini orang enggak berkata, mesti begini, mesti begini, mesti begitu. Tapi saya tahu, keluar dari belas kasihan, Sudara. Tapi ada Mbak Tuhan yang datang, Sudara. Dengan arogan sekali. Sudara, dan dia berkata, ini kan kecil buat Tuhan. Kamu masih tetap kuat, dong. Sudara, bukan Mbak Arti saya akan meninggalkan Tuhan. Bukan. Tetapi pada waktu ada yang jatuh. Yang mereka butuhkan bukan tekanan. Yang mereka butuhkan bukan tudingan. Yang mereka butuhkan, Sudara. Bukan kata-kata yang mojokkan. Tapi yang mereka butuhkan adalah belas kasihan. Dan saya sering ketemu dengan orang yang berkata, ya dia miskin karena dia enggak kerja sih. Dia miskin karena dia salah sendiri. Dulu males, enggak mau sekolah. Siapa yang mau, Sudara, untuk jadi bodoh? Ribuan dari orang yang miskin karena enggak punya kesempatan. Bukan karena mereka enggak mau. Saya ketemu dengan orang-orang yang menatap sinis dengan pelacur dan berkata, mereka enggak mau bertobat sih. Eh, mereka nangis. Saya melayani banyak dari mereka. Masalahnya, Sudara, bukan karena mereka enggak mau bertobat. Karena ekonomi dan situasi yang sangat memepat. Bahkan beberapa itu dipaksa melakukan itu sama suaminya sendiri. Sudara, hari ini saya berdoa. Supaya Sudara punya belas kasihan. Sudara, pikir anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan itu melakukan karena mereka suka. Mereka kalau tidak setor lebih dari 10 ribu, Sudara. Itu mereka digebukin sama istilahnya, preman-nya ya. Dan juga sama orang tuanya. Sudara, Sudara bikin, malas kerja dong. Kita bisa teriak begitu. Mereka terjebit di situ. Mereka sampai beberapa berkata kepada kami. Kak, kalau ada aja rumah penampungan, kami mau lari. Kami mau lari dan ikut masuk rumah penampungan itu. Daripada kami digebukin tiap hari. Sudara, ada satu anak itu mengerikan sekali. Disiram air panas. Umur 4 tahun. Disiram air panas, Sudara, sama istilahnya apanya ya itu ya, preman-nya lah. Atau sama pamong-nya itu, Sudara ya. Kemudian setelah disiram air panas, disiram lagi sama obat merah. Jadi itu luka kan kelihatan gitu ya. Benyanyi segala macam disuruh di situ. Itu sengaja loh. Sudara. Itu kehidupan jalan, Sudara. Itu kehidupan jalan. Karena itu seringkali kita cuma bisa berkata mereka malas, mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau sekolah. No. Mereka tidak pernah bisa lepas. Kalau Sudara dan saya tidak berbuat sesuatu. Mereka tidak bisa keluar. Kalau kita tidak buat sesuatu. Sampai sekarang kita tidak bisa, Sudara, untuk membawa mereka semua keluar. Kita cuma bisa datang, ngobrol sama mereka, bagiin sesuatu, Sudara. Dan ada dua ribu yang kami kasih biaya siswa, Sudara. Supaya mereka bisa sekolah. Tapi satu hal saya berkata, miliki belas kasihan. Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Lihat, sebelum dia mengucapkan jawaban dan memberi jawaban. Dia pertama kali adalah berdoa. Saya mau imbau ibu-ibu, Sudara, wanita, jadilah tiang doa di dalam rumah. Ini sangat penting menghadapi tantangan, masalah, dan bergumulan. Jadi tiang doa. Ini pada saat-saat ini ada begitu banyak rencana iblis untuk menghancurkan keluarga. Kami sudah mendapat pernyataan dari banyak hamba-hamba Tuhan. Tentang peperangan besar akan terjadi. Sudara, Indonesia akan mengalami begitu banyak kegoncangan tanpa pendoa-pendoa yang berdiri. Ya, ekonomi akan diserang lagi dengan begitu banyak kehancuran dan kegoncangan tanpa pendoa. Sudara, karena itu saya berkata berdoa untuk perusahaan suamimu. Berdoa untuk keluargamu. Berdoa, Sudara, untuk gereja demi gereja. Berdoa untuk gembala sidangmu, Sudara. Karena semua itu merupakan target, Sudara, dari segala serangan iblis. Beberapa waktu yang lalu, Sudara, Desember kurang lebih, Sudara, saat itu suami saya tiba-tiba bangun dan dia berkata, Saya aduin, saya mimpi mengerikan. Saya mimpi bahwa mobil saya itu nabrak orang sampai mati. Sudara, dan saat itu saya berkata, ya saya bantu doa. Sudara, langsung kami berdoa bersama, tapi kemudian pada waktu dia ke kantor, saya urapi mobilnya, Sudara. Dan saya doa, saya tengking roh maut, saya tengking roh kecelakaan. Saya tengking-tengking semuanya, Sudara. Dan saya bersyukur, Sudara, itu tidak terjadi. Tetapi, Sudara, saya lupa untuk menutup bungkus, Sudara, ya. Pada waktu saya lupa menutup, saya dapat telepon dari Semarang. Sudara, adik daripada suami saya menabrak mati seseorang. Pada waktu itu, Sudara, ini merupakan satu kelalaian saya. Tapi buat saya, ini merupakan satu pelajaran yang jelas. Bahwa apa yang suami saya impikan, itu benar-benar merupakan suatu ancaman. Ya, karena iblis tahu dia tidak bisa serang kami. Dan kami lupa untuk menghaver, Sudara, kami, Sudara. Maka iblis menyerang adik daripada suami saya. Sudara, tapi bersyukur, Sudara. Ya, Tuhan atur dia itu sudah mau dikepukin, Sudara, mobil itu sudah mau dihancurkan. Tiba-tiba itu ada polisi tentara yang datang. Di mana menolong dan melepaskan semuanya. Sudara, karena itu saya berkata, jadilah tiang doa. Jadi tiang doa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudara, beberapa waktu yang lalu juga demikian. Anak saya bangun dan dia berkata, Ma, saya mimpi ngeri sekali. Dia bilang itu ya, saya mimpi ada perampokan. Dia bilang, ada perampokan. Kami berdoa, kami berdoa, kami tutup bungkus, Sudara. Dan beberapa blok, Sudara, dari tempat kami, Sudara, kami dengar itu dirampok ludes di siam hari polong. Sudara, jadi saya makin hari, saya makin tahu. Bahwa serangan-serangan itu makin nyata dan makin nyata. Tapi kita harus semakin banyak berdoa. Kita tutup bungkus, Sudara, semuanya. Maka kita lihat bahwa Allah sanggup meluputkan kita. Amin. Sudara ya, Allah kita itu luar biasa. Kita lanjutkan, Sudara. Dikatakan, Sudara, ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada Raja. Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, Utuslah aku ke Yehuda, ke kota penguguran nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Sudara dikatakan, dialah yang berkata, Utuslah aku, aku akan membangun kembali. Jadi, Sudara yang mengambil inisiatif siapa, Sudara? Nehemiah. Sudara, ada banyak orang Kristen itu tidak punya inisiatif. Kalau Sudara mau jadi perempuan yang membangun, Sudara harus punya inisiatif. Inisiatif, jangan bilang, Utus ngapain? Gue bisa apa? Bisa banyak. Sudara, ada begitu banyak perempuan yang tidak punya inisiatif, Sudara. Bangung saja, saya gregetan kalau punya yang begitu. Saya bilang, eh, Anda itu punya banyak, Anda bisa lakukan banyak, aman. Sudara, apalagi kalau saya ketemu sama perempuan-perempuan yang kerjanya itu, cuma pagi bangun, anak tidak pernah diuruskan karena ada babysitter. Suami tidak asal diuruskan karena ada tukang masak. Sudara, dan kemudian, Sudara, dia kerjanya nonton sinetron. Setelah nonton sinetron, shopping. Habis shopping ketemu di hotel mana, ngobrol. Gitu saja, Sudara. Hidup kok bisa cuma kayak begitu. Sudara, hey, Sudara, ambil inisiatif. Ambil inisiatif. Dia berkata, Utuslah aku karena aku akan membangun. Amen. Sudara, ini butuh inisiatif. Ini butuh kerelaan, Sudara. Ini butuh keperanian untuk melangkah, Sudara. Sudara, pada waktu saya pertama kali melayani anak-anak pemulung, Sudara. Sudara, saat itu saya lihat setiap hari muncul. Ini lima tahun yang lalu. Setiap hari anak-anak itu ngorek-ngorek sampah, Sudara. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, Engkau bisa buat sesuatu buat mereka. Sudara, saya langsung berkata, Oke, Tuhan. Anak saya mau ulang tahun, saya undang mereka untuk ulang tahun. Sudara, pada waktu saya mulai mengadakan yang datang 30 pertama. Kemudian mulai 50, kemudian 100. Sudara, pada waktu 100, Sudara, itu yang paling banyak protes itu siapa? Pria. Mereka mulai berkata begini, Terus mau diapain? Nanti duitnya dari mana? Mereka tanya ya. Ada begitu banyak. Dia berkata, Nanti kalau kamu ini bagi makanan, ternyata makanannya itu tidak sengaja, ada yang kotor lah misalnya ya. Terus sakit perut, disangka meracuni bagaimana? Nanti kalau pihak yang sana, pihak agama sebenarnya marah bagaimana? Sudara, dan saat itu saya berpikir, Biasalah, karena pria itu memang banyak pertimbangan. Sudara, ya. Sudara, biasa, Sudara. Tapi saya tahu itu dari Tuhan. Sudara, saya tahu karena itu saya melangkah. Dan pada waktu saya melangkah, Tuhan tambahkan orang, Tuhan tambahkan orang. Permulaan, Sudara, itu semua keluar dari saya. Pertama, untuk pertama itu kami cuma butuh 500 ribu per bulan. Setelah itu naik jadi 3 juta. Sudara, itu membutuhkan doa, Sudara, ya. Dan sekarang setiap bulan kami membutuhkan 150 sampai 300 juta. Sudara, tiap bulan kami butuh sekian banyak, Sudara, untuk membiayai semua kegiatan yang kami buat. Sudara, tetapi saya percaya dan saya melihat bahwa Allah tidak pernah lupa bayar bilnya. Sudara, ya. Dia tidak pernah terlambat kok. Sudara, dia tidak pernah lupa, Sudara. Dia tidak pernah lupa. Karena itu saya berkata, Hai wanita, saya juga tidak punya uang segitu banyak, Sudara. Saya bukan orang yang bisa menyediakan, sampai kadang-kadang saya guyon sama suami saya. Mau sampai lu korupsi juga tidak bisa nutup. Ya, sekian banyak. Siapa yang mau, Sudara? Siapa yang bisa? Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang sanggup, Sudara. Saya punya Tuhan. Saya berkata, saya tidak mungkin punya tenaga untuk mengurus 3.000-5.000 orang. Tapi Tuhan tambahkan hampir 70 lebih staff kami sekarang, Sudara. Dan saya lihat bagaimana kalau kita mulai ambil inisiatif. Selebihnya Allah akan menyelesaikan. Amin. Mulai, Sudara. Apa yang ada di dekatmu, apa yang kau bisa buat. Tuhan tidak panggil semuanya seperti saya. Tapi Tuhan bisa panggil untuk melayani tetanggamu. Tuhan bisa panggil untuk jadi guru TK. Tuhan bisa panggil, Sudara. Untuk engkau jadi orang yang besuk dari satu kamar ke kamar lain di rumah sakit. Engkau, Tuhan bisa panggil engkau, Sudara. Untuk berdoa 3 jam, 4 jam untuk hamba-hamba Tuhan. Mari hari ini saya berkata, kita belajar. Kita belajar untuk berkata, utus aku, Tuhan. Utus aku, karena aku akan membangun sesuatu. Kita lihat, Sudara. Ayat ke-6 bagian akhir. 6 bagian akhir dikatakan. Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ingat waktu. Waktu ini, Sudara, kita tidak bisa, Sudara, minta lebih. Setiap orang dapat jatah yang sama, satu hari 24 jam. Tapi untuk hal yang urgent, Sudara tidak bisa menyisahkan waktu. Tapi Sudara harus buat waktu. Mengerti? Sudara tidak bisa berkata, bu, saya sisain waktu, nanti kalau jam 12 saya cari Tuhan. Karena itu ngantuk tidur. Tidur dalam hadirat Allah. Tidak bisa, Sudara. Sudara, kau mesti buat waktu, Sudara, untuk cari Tuhan. Saya ini orang yang cukup sibuk, karena itu saya sediakan waktu jam 4 pagi bangun cari Tuhan. Karena saya tahu sesudah itu hari-hari saya bisa penuh sekali, Sudara. Sudara, kita mesti buat waktu, kita mesti buat waktu. Sudara, dan yang kedua, Sudara, kita ini mesti mengefektifkan setiap waktu. Sudara, misalnya saya sehari di mobil itu pasti 4 jam. Itu pasti. Karena itu, Sudara, karena mondar-mandir kan, Sudara, nah 4 jam itu saya pakai, Sudara. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi sibuk sekali dan ada orang urgent counseling, saya bilang ikut saya di mobil. Ya, kita counseling di mobil. Ya, kadang-kadang, Sudara, kalau saya tidak urgent itu selalu di mobil itu banyak kaset kotba, kaset pujian. Karena disitulah kita berdoa, menyembah Tuhan, Sudara. Sudara, kenapa saya harus efektifkan waktu? Sudara, di kamar mandi itu selalu ada banyak buku, Sudara, ya. Kenapa? Karena itu juga waktu, Sudara, ya. Sudara, saya pakai buat baca buku, Sudara. Sudara, kalau saya ini nunggu misalnya nunggu jam kotba belum datang, saya selalu saya baca Alkitab. Karena saya tahu sehari saya minimal 5 fatsal, Sudara. Dan saya harus lakukan itu, ambil fokus waktu itu. Sudara, setiap dari kita itu harus mengefektifkan waktu, Sudara. Supaya sekali waktu, Sudara, kalau kita bertemu Tuhan, kita tidak hidup dengan sia-sia. Dengan cara yang bodoh, kata Alkitab. Tapi dengan cara yang berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan. Kita lihat, Sudara, ayat 7, ini bicara surat. Kita punya surat yang luar biasa, yaitu Alkitab baca dan renungkan. Kemudian, ayat 8, dikatakan, tangan Allahku yang murah. Bagian 8 bawah sekali, tangan Allah yang murah melindungi aku. Jangan takut menghadapi hari-hari ini, karena kita punya tangan Allah yang murah. Amen, Sudara. Walaupun hidupmu serba ngepas, percayalah dengan kemurahan Allah, itu akan cukup. Dengan iman, Sudara, akan lihat seperti 5 roti dan 2 ikan, Sudara, itu akan cukup. Sudara, saya lihat itu di Mahanaim, saya lihat itu dalam hidup saya. Sudara, kadang-kadang Allah ngasih uang, tidak sampai, Sudara, 100 juta. Tetapi Allah buat semuanya cukup. Sudara, Allah kasih daging sedikit. Kami doakan, kami potong-potong, kami bagi cukup itu, Sudara, buat 2 ribu orang. Sudara, ya. Saya melihat bagaimana Allah itu selalu mencukupkan, Sudara. Nah, setiap tahun, Sudara, awal tahun seperti ini, kami itu mesti bagi buku. Karena mereka itu kan butuh buku buat sekolah, kalau awal tahun, Sudara. Nah, Sudara, setiap tahun kami berdoa untuk buku. Sudara, dan saya mulai berdoa, karena ini sebentar lagi tahun ajaran baru, setiap anak setidaknya 10 buku. Nah, kalau anak kami itu 2 ribu, berarti kita butuh berapa? 20 ribu buku tulis, Sudara. Dan saya berdoa, eh, dari Solo tiba-tiba telepon. Dia berkata, Bu, saya kirim 20 ribu buku buat ibu. Saya berkata, Tuhan itu enggak terlambat. Ya, saya akan berdoa buat pinsilnya. Belum datang, Soalnya, ya. Sudara, ya. Saya berdoa buat penghapusnya, Sudara. Saya akan berdoa buat yang lain, Sudara. Tetapi saya percaya Allah itu tangannya yang murah. Ya, kalau dia sanggup membiayai begitu banyak anak-anak jalanan yang belum berubah dengan total. Ya, yang separohnya masih nyolong, masih bohong, masih segala sesuatu. Dia lebih peduli sama Sudara. Amen. Karena Sudara sudah menjadi anaknya. Karena itu percayalah, kemurahan Allah. Itu mencukupkan kita dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini, Tuhan. Biar musik menyanyikan. Menyanyikan satu musik saja. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Berapa kalipun engkau mendengar firman Tuhan. Tanpa engkau melakukan. Maka itu tidak begitu banyak artinya. Satu hal. Tanam seberapa banyak yang Allah taruh dalam hatimu pagi hari ini. Biar itu tertancap. Dan biar kita mulai belajar melakukannya. Jangan banyak tentang sepuluh langkah ke depan. Tapi responi dengan satu langkah. Maka Allah akan membukakan langkah-langkah selanjutnya. Mari serahkan setiap kekuatiran. Mari serahkan setiap beban di hadapan Tuhan. Karena hari ini Allah akan memberikan engkau kekuatan untuk membangun setiap rerun Tuhan. Setiap beban akan engkau angkat dengan kemurahan Allah. Setiap keluarga akan dipulihkan. Karena anggur yang mulai mengalir dalam hati kita. Mari Tuhan biar engkau sendiri yang berbicara lebih lanjut buat anak-anakmu. Engkau yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kami. Kami tahu engkau akan menyelesaikannya. Dan saat ini hati kami berkata Tuhan selesaikan. Selesaikan dan bawa kami terus. Pulihkan kami. Kami tidak mau kehilangan cinta. Kami tidak mau Tuhan menjadi suam. Kami tidak mau Tuhan akhirnya hancur. Tapi kami mau membangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ambas serahkan setiap wanita di tempat ini. Ambas serahkan setiap keluarga di tempat ini. Bahkan ambas serahkan Tuhan semuanya. Semua ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala hormat pujian. Lagimu Tuhan berkah selama. Sampai jumpa. Tuhan berkah selama. Tuhan berkah selama. Tuhan berkah selama.